Intro Wey, kita kembali lagi di Buka Meet Buka suara, Buka pikiran Malam minggu, Cak Wey, ini malam minggu Bener, malam minggu Nanti malamnya santai Malamnya santai, liat Youtube, liat coklo Ya, ngakak, ngakak Tapi ngakaknya juga gak terlalu ngakak doang Ada juga isinya Makanya mikir kan tadi Buka suara, ngakak Tapi gue liat tuh ya, kalau kontennya Buka Meet Yang komen, wah sadis-sadis ya Wow, banyak Enggak, gini-gini aja Eh, gue mau kenalin dulu Gue mau kenalin gue Lu mau kenalin dulu, oke silahkan Gue orang yang paling saat masuk mall masih pakai Opeduli lindungi Opa Kalo lu kan perlu dilindungi Lu kayak hewan langka ya Iya, maksudnya itu Kalo lu masih pakai peduli lindungi Gue sudah dalam tarap peduli pelindung Asik ya Emang kayak ada harus di... Kan namanya orang ya Iya, perlindungi kan Tuhan yang maiz Maksudnya itu Lempeng ya Lempeng, lempeng aja Ini sudah keberapa? Kedelapan Sudah ke delapan Angka keberuntungan Angka keberuntungan Kayaknya ada ketuk-ketuk pintu tuh Mat Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Sini mas, sini mas Aku gak sopa langsung ke tengah nih Ini saya mau minta sumbangan Pak Sumbangan? Iya, buat proposal Alphard Pak Alphard Apaan Alphard? Kita aja ngejek Lu siapa nih? Lagi koleksi Alphard Pak Alphard kepadu Guto Romli Guto Romli Bukan Pak, saya Raja Juli Antoni Pak Sekjen Partai Oh iya, beneran Wakil Menteri Wakil Menteri Wakil Menteri ATV Bukan Bukan Wakil Menteri ATT Oh AT, oh ATT Ini ACT Bukan Alphard cepat tanggap Harus punya koleksi Alphard 26 Kau gak Alphard 26? Apa tuh? Alphard Bad Oh, ABCDE Oh iya, masih ya Buruk Kayaknya liranya pancah banget Ini seseorang yang bernama Tata Tata, beneran Ampun Mas gak kenal saya? Belum Komika Komika Iya Kalo brewok kan kayak ini ya Siapa? Kalo brewoknya tuh mirip-mirip Terlalu Dulu namanya Tata Kan Tata Kan Dulu Tata Kan? Dulu Cuma nama yang penuh tanya-tanya Apa? Tanda-tanya Tata Kan? Iya Sekarang jadi Dulu Tata Kan? Dulu dianggapnya sebagai tempat kopi lah Apa gitu Cuma jadi alas Jadi pemanis Berubah Berubah sekarang Jadi Tata Gibril Iya Oh Tata Gibril Dan saya perlu sampaikan disini bahwa saya adalah Mantan Kadrun Iya Oh, mantan Kadrun tuh ada mantannya Iya Iya Mantan kaca Dulu saya Kadrun Dulu saya Kadrun Mantannya novel bakmu Oh jadi kamu alumni Alumni Kadrun Dari mananya? Iya Dulu saya ikut Ini angkatan berapa? Jangan-jangan sama sama Pak Tata Gua Tadi Kadrun Gurunnya gua Ini saya jadi matang Kadrun Sehari doang Kok cuman sehari? Karena diunan Coklat TV Iya Iya Minta Iya Minta Iya Besok saya Kadrun lagi Oke Oke Daripada kita nanti diperkarakan Inilah Tata Terima kasih Mas Panca Dan Mas Joe Ini adalah duet yang lagi viral dulu ya Duet Dua keong racun Dulu ada ya Dua keong racun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah disini dijawab Waalaikumsalam oleh Coklat TV Tentang dong buat Coklat TV Luar biasa Saya ke kantor sebelah Bilang Assalamualaikum Dijawabnya Mohon maaf Mas Nggak terima sumbangan Emang disangka Muka saya ini kayak Pelang Pelang Apa Kantor ACT Iya Walaupun muka saya mulus-mulus kayak gini ya Tapi Kenapa identik orang pakai peci Bawa sumbangan Bawa map itu Jadi orang yang Apa namanya Dianggap minta-minta sumbangan terus ya Minta-minta Donasi gitu Padahal kan Walaupun Seperti ini Dulu saya tidak pernah Ke ACT Ya Saya ke IGD dulu saya pernah Tapi saya dulu pernah kerja Bukan di ACT Tapi masih mirip-mirip di ACT Yaitu di Dompet Duafa Jadi saya Ini bener-bener Ini true story Saya pernah kerja di Dompet Duafa Jabatan saya sebagai Duafa-nya Ya kan itu jabatan juga ya Tapi waktu itu saya diminta sama pengurus Dompet Duafa Untuk jadi amil Saya menolak karena saya laki-laki Sebab yang bisa amil cuma perempuan Amil ya Oke Kalau misalnya bicara soal Pekenalan tadi disebutkan namanya Tata Gibrik Ya betul dulu saya Namanya Tata Khan Ya karena itu masa lalu Saya sekarang udah hijrah Saya jadi nama Tata Gibrik Saya adalah seorang komika yang sudah tidak terkenal Ini harus bangga ya Harus bangga Karena Kalau seorang artis tidak terkenal Ada dua pilihannya Yang pertama Jadi Politisi Atau Jadi Ustadz Itu Kalau artis-artis yang sudah tidak terkenal Itu biasanya begitu Jadi kalau nggak jadi Politisi Atau jadi Ustadz Saya pernah mencoba menjadi Ustadz Dan punya istilah Panggilan Namanya Gayus Tamunan dulu Saya dipanggilnya Gaya Ustadz Tampang Buronan Iya-iya Akhirnya saya memilih Sekarang jadi Politisi aja Woi Saya adalah Caleg Calon legislatif Dari Partai Gurum Iya-iya Makanya saya pakai peci ini Untuk Menunjukkan identitas Karena lagi ramis Sekarang adalah Politik identitas Ini nih Ini contoh Contoh Politik identitas Untuk menunjukkan Identitas saya Saya seorang Islam Walaupun mungkin bisa dibilang Islam KTP Ya kan Tapi Alhamdulillah nih Semenjak ada program Pak Jokowi Sekarang saya nggak jadi Islam KTP lagi Tapi Islam E-KTP 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 Nah Islamnya E-KTP sekarang Iya Ngajinya sama Mas Guntur Romli Nah Di KTP ini adalah Identitas kita Makanya kalau Politik identitas itu Ditunjukkan lewat KTP kita Kan nggak mungkin Kalau saya nunjukin Apa ya Tentang diri saya Buat dikenal masyarakat Nunjukin tanggal lahir Nggak mungkin Saya bawa nomor Urut dada disini kan Nomor kalender Nggak mungkin Untuk nunjukin Apa lagi Alamat Nggak mungkin juga mas Soalnya alat saya palsu mas Jadi saya malu Nunjukin alamat Tengah orang-orang Nunjukin apa lagi ya Nah Nunjukin kan ada Kolom agama Disini ya Betul nggak Dengan Peci ini Ini kan menunjukkan Kepercayaan saya Saya sebagai penganut Kepercayaan Kepercayaan kepada Allah S.W.T. Ya Aman dong Ya kan Kalau nunjukin Nunjukin profesi Pekerjaan Nggak mungkin Itu jika pakai apa saya Kalau dokter Mau nyalek Pakai baju dokter Insinyur Pilot Pakai baju Sesuai dengan profesinya Kan saya pengangguran Bajunya sehari-hari Nggak jawab apaan ya Itu-itu aja Iya Itulah repotnya Kalau kita pakai Politik identitas mas Repot makanya Jadi Ya saya sih Sebenarnya Untuk nunjukin Ke teman-teman aja Kalau saya ini Seorang muslim Yang baik aja Gitu ya Dan Alhamdulillah nih Kalau misalnya Ngeliat Ke Sekarang nih Sosok yang Mirip-mirip Kayak saya ini ya Kayak peci Jas Agak sedikit Beuk dan kumisan Kira-kira Siapa yang anda lihat Mungkin siapa Sudah palo Khusus Sudah palo Bukan dong Sudah palo Nggak pakai peci Mak Saya Si lambang Yang orang kebanyakan itu Lambangnya garpu Garputala Garputala tuh Kan ada tuh Kendaraan yang logonya Garputala tuh Yang punya komeng tuh Semakin di depan ya kan Mungkin ketupnya bukan Ahai Tapi Uhuy Lambangnya Garputala Tapi memang gini Kalau kita ngeliat Sejarah Anak muda Di Indonesia Itu kalau bisa jadi Pemimpin Politik Pejabat publik Itu karena Orang tuanya juga sih Sebenernya ya Ada wakil gubernur Di Banten Karena bapak ibunya Dulu pernah gubernur Ada Misalnya Wali kota Dulu Bapaknya Jadi Wali kota juga Sebelumnya Ya kan Gue nggak mau sebutan di Solo Ah takut salah Ya kan Ada juga Yang Bapaknya dulu Pemimpin partai Anaknya juga sekarang Pimpinan partai juga Ini emang Indonesia tuh harus Harus sesuai dengan Ini ya Silsilahnya Gitu Ada Ada Apa namanya Sejarah di atasnya Gitu Kalau saya lihat Sejarahnya di Indonesia Kalau mau jadi Apa namanya Pejabat Pejabat publik Terutama di tingkat Paling tinggi Di Presiden Atau presiden Itu harus Memang Ada unsur Huruf O Semuanya Presiden kita tuh Hampir semuanya Huruf O Semua Yang pertama Ada presiden Soekarno Oh ya Ada O nya kan Soeharto Yang kedua Yang ketiga Habibi Habibi ada O nya juga Habibi itu Adalah Mantan Direktur PT Nurtanio Yang membuat Pesawat Tetuko Yang ngomongnya Cara bicaranya Gaya Londo Teknologi Itu O juga kan Presiden yang keempat Siapa Coba Coba Abduraman Wahid Abduraman Wahid Itu juga ada O nya Keterunan Wali Songo Oh iya kan Siapa lagi Habibi Megawati Butri Soekarno Oh iya juga kan Iya bener Yang berikutnya SBY Susilo Bambang Yudhoyono Oh Siapa lagi Jokowi Dodo Oh lagi Karena nama-nama yang beredar juga nih Di survei-survei Semuanya O Para pembantu Jokowi itu Empat-epatnya itu Semuanya O Prabowo Subianto Air Langga Hartarto Sandiaga Uno Erick To Hirto Hirto Tolan Iya kan To juga kan Iya Pasti ada To nya Harus ada To nya Harus ada O nya Itulah Maka dari itu Ini pesen juga Buat teman-teman semuanya Jadi peluang untuk Andris Baswedan No Harus ada O nya juga Berarti ya Bisa ya Bisa ya Bisa Kalau genger peran O Bisa ya Wah bisa Anda O nya cocok 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 lah pokoknya ya Saya terima kasih banget Udah dikasih waktu Oleh Chokowi TV Tepertangan Bersiap lagi Chokowi TV Bersiap lagi Bersiap lagi G20 Bersiap lagi Bersihap lagi Bersihap lagi Bersiap lagi Bersihap lagi Terima kasih.